Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 2, yakni statica fluida. Sesuai dengan nama judulnya, topik-topik yang akan kita bahas di bab 2 ini adalah fluida statis, alias tidak bergerak, atau fluidanya bergerak, tetapi dalam mode gerakan yang rigid, atau rigid body motion. Dengan rigid body motion ini, maka tidak akan ada gerakan relatif di antara molekul-molekul dari fluida, sehingga tidak akan ada tegangan geser. Ini daftar isi dari bab 2, pertama nanti kita akan lihat tekanan pada suatu titik, ini review dengan apa yang Anda pelajari di SMP atau SMA, tentang hukum pascal, kemudian persamaan dasar tekanan yang dapat digunakan untuk memformulasikan persamaan tekanan. Persamaan nanti juga bisa kita gunakan untuk kasus fluida yang tidak statis di bab berikutnya. Kemudian variasi tekanan, terus kondisi atmosfer standar, pengukuran tekanan, terus gaya hidrostatik pada suatu permukaan datar, prisma tekanan, gaya hidrostatik pada suatu permukaan lengkung, jadi yang pertama ini datar, yang kedua lengkung, terus gaya apung, atau hukum Archimedes dan stabilitas. Yang terakhir nanti kita akan bahas tentang variasi tekanan pada fluida yang bergerak rigid atau kaku. Mari kita lihat topik pertama, yakni tekanan pada suatu titik. Di bab 1 kita membahas sedikit tentang bentuk tekanan. Tekanan itu adalah tegangan normal, di sini gaya bersatuan luas, yang beraksi pada satu titik di suatu permukaan dalam suatu fluida. Di subtopik ini nanti kita akan melihat bagaimana tekanan pada suatu titik itu bervariasi terhadap orientasinya atau arahnya. Kita mulai dengan melihat suatu elemen fluida kecil. Di sini di bagian kanan atas gambar ini kita mempunyai sistem yang terdiri atas suatu fluida, terus kita ambil elemen fluida ini ya, bentuknya kita buat misalnya dalam bentuk baji ya, baji segitiga. Terus kita lakukan analisis gaya yang terjadi pada elemen fluida ini. Sekali lagi, fluidanya dalam keadaan diam ya. Oke, dari geometri elemen fluida ini, maka kita akan mendapatkan beberapa gaya, dan untuk memudahkan analisisnya, kita taruh elemen fluida ini di sumbu koordinat X, Z, dan Z. Y-nya itu horizontal ke kanan dan ke kiri, X-nya ini arahnya menuju kita dan menjauhi kita, kebetulan ini bentuk isometri, sehingga X-nya agak terlihat miring ya. Tetapi, kalau Anda ingin membayangkan dengan mudah, Y-nya itu horizontal ke kanan dan kiri, X-nya itu horizontal juga menuju ke kita dan menjauhi kita, Z-nya itu arah vertikal. Oke, dari elemen fluida ini, kita bisa mulai terapkan gaya-gaya yang terjadi. Nah, karena fluidanya dalam keadaan diam, gaya yang terjadi umumnya itu karena tekanan, dan juga karena berat dari fluida. Kalau kita mulai dari sisi kiri, dari permukaan elemen fluida ini, maka gaya yang terjadi adalah tekanan dari sisi kiri, yang arahnya ke kanan, berarti dia tekanannya P, Y, Y-nya itu menunjukkan arah. dikalikan dengan luas di mana P, Y itu bereaksi. Jadi, luasnya berarti kan D, X kali D, Z. Ini adalah gaya dari arah kiri. Kemudian dari arah kanan, karena kita buat elemennya itu dalam bentuk baci, jadi ada gemiringan permukaan, karena tujuannya juga ingin menunjukkan bahwa apakah tekanan itu bervariasi terhadap arah atau orientasinya. Maka di sini, tarulah kita mempunyai elemen ini, terus dia mempunyai sudut kemiringan dari permukaannya itu theta, ditunjukkan oleh ini, theta. maka gaya yang terjadi, yang tegak lurus terhadap permukaan miring ini, maka dia otomatis adalah tekanan pada permukaan miring ini, jadi permukaannya tarulah dia PS, dikalikan dengan luas permukaan PS itu bereaksi, sorry, beraksi ya, delta X kali delta S. Oke, terus kemudian yang lainnya itu adalah gaya dari bagian permukaan bawah ya, karena Z-nya itu sungguh vertikal, maka gaya pada arah vertikal itu adalah ini, PZ kali DX kali DY. Oke, terus fluidanya itu mempunyai berat, sehingga akan ada gaya berat, karena gravitasi besarnya dari gaya berat itu ini. Gamma kali DX kali DY kali DZ dibagi 2. Gamma-nya itu adalah berat spesifik, jadi rho kali G, sama dengan rho kali G. Nah, suku berikutnya, yang delta X, delta Y, delta Z dibagi 2 itu volume, ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan masanya, akan berarti volume kali masa jenisnya. Nah, kebetulan di gambar sini, gaya-gaya arah X itu tidak tunjukkan, hanya untuk mengurangi supaya tampilan dari skema ini tidak terlalu rame gitu ya. Oke, tapi dengan caranya sama Anda bisa menuliskan, jadi nanti ada PX kalikan luas permukaan yang beraksi di situ, ya. Masa permukaannya berarti kan DY kali DZ dibagi 2, ya. Oke, di sini nanti kita lakukan analisis dengan menggunakan hukum Newton ke-2, ya. Gaya itu kan dari tekanan dikalikan luas permukaan, gayanya sendiri itu merupakan besaran vektor, sementara tekanannya itu merupakan besaran skalar, ya. Oke, skemanya saya taruh lagi di bagian kanan, saya perkecil, ya, di sini. Sekarang kita terapkan hukum Newton ke-2, yang merupakan persamaan gerak, ya. Jadi, delta F sama dengan M kali A, ya. Kita terapkan hukum ke-2 Newton ini pada arah Y dan arah Z, ya. Pertama, kita hitung dulu berapa gaya resultan pada arah Y, ya. Kita pakai konvensi yang arah ke kanan itu positif, yang arah ke kiri dia negatif, ya. Yang arah ke kanan itu berarti, kan ini, PY kali delta X kali delta Z, ya. Dia dibalance dengan gaya yang arah ke kiri. Arah ke kirinya, ya, karena ini, karena komponen dari gaya PS kali delta X, ya. Nah, karena dia, yang kita ambil adalah sisi yang horizontal ke kiri, maka kita kalikan dengan sinus ini, ya. Oke. Nah, nanti resultan gaya ini, dia akan dibalance oleh masa kali percepatan. Nah, jadi yang suku sebelah kanan, itu adalah suku M kali A. Ini suku M kali A. Jadi ada masa jenis, terus dikalikan dengan volumenya, dikalikan dengan percepatan arah Y. Oke, AY itu. Dengan cara yang sama, kita lakukan penulisan persamaan gerak pada arah sumbu Z, ya. Nah, di sini kita pakai konvensi yang arah ke atas, itu positif, ya. Arah ke atas positif, dia dibalance dengan yang arah ke bawah. Yang arah ke bawah adalah gaya dari komponen PS yang arah ke bawah. Jadi kita kalikan dengan cos, ya. Nah, di sini ada tambahan yang untuk arah ke bawah, ada tambahan gaya karena berat dari fluida, ya. Jadi, gamma kali volume. Terus dibalance dengan M kali A. Ya, A-nya yang arah vertikal atau AZ di sini. Nah, dari geometri, itu kita tahu bahwa delta Y itu sama dengan delta S kali cos theta, terus delta Z-nya itu delta S kali sin theta. Nah, kalau rumusan ini, persamaan ini Anda substitusikan ke persamaan gerak untuk sumbu Y dan sumbu Z, maka Anda bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi, PY minus PS itu sama dengan rho kali AY kali delta Y per 2. Terus PZ minus PS itu sama dengan itu. Rho kali AZ ditambah gamma kali delta Z dibagi 2. Oke, lah di sini, kan tadi tujuan kita adalah menganalisis tekanan pada suatu titik. Ya, pada suatu titik artinya ukuran elemennya itu dia mendekati 0. Jadi, delta X, delta Y, delta Z-nya mendekati 0. Nah, kedua persamaan itu, kalau Anda ambil limitnya, jadi limit untuk delta X, delta Y, delta Z menuju 0, maka Anda akan mendapatkan persamaan ini. Bahwa tekanan pada arah Y, PY, itu sama dengan tekanan pada arah S. Arah S-nya, kalau Anda perhatikan, itu miring. Terus, PZ-nya itu sama dengan PS. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tekanan pada suatu titik di dalam fluida yang dalam posisi diam atau bergerak rigid itu independen terhadap arah. Terhadap arah. Jadi, sekali lagi, untuk fluida diam atau bergerak dalam kondisi rigid sehingga tidak ada tekanan geser, maka tekanan itu independen terhadap arah. Jadi, dari arah manapun di titik yang bersangkutan tekanannya sama. Nah, ini adalah yang Anda pelajari ketika Anda belajar tentang fluida di SMA mungkin ya, atau di TPB ya, tingkat pertama di kuliah teknik mesin. Ini disebut sebagai hukum Pascal. digunakan untuk menghormati yang namanya Blaise Pascal. Ini seorang ilmuwan matematika dari Perancis yang memberikan kontribusi yang besar dalam bidang hidrostatik. Oke, kita telah meninjau tentang tekanan di suatu titik. Pertanyaan berikutnya yang penting itu adalah bagaimana tekanan itu bervariasi ya, dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, nanti di sini kita gunakan persamaan dasar tekanan untuk mengetahui variasi dari tekanan itu dari titik satu ke titik berikutnya. Oke, pertama kita mulai misalnya kita mempunyai suatu elemen fluida kecil atau infinitesimal dalam istilah matematika jadi kecil sekali berbentuk balok ya, anda bisa asumsikan berbentuk kubus juga kalau kita asumsikan berbentuk balok maka delta X, delta Y, dan delta Z tidak harus sama. Oke, kita mempunyai elemen fluida kecil berbentuk balok terus maka akan ada beberapa gaya yang terjadi di elemen balok ini ya, pertama adalah gaya-gaya permukaan yang ini karena tekanan ya terus yang kedua adalah gaya badan atau body force yang di sini adalah karena berat dari fluida itu ya gaya-gaya yang lain juga memungkinkan terjadi di elemen di sini misalnya medan magnet dan seterusnya tapi tidak kita pertimbangkan di sini oke kita bisa abaikan oke, di sini kita bisa mulai misalnya di bagian tengah dari elemen fluida ini dia mempunyai tekanan sebesar P ya, di bagian tengah dari elemen itu ada titik hitam ini ya itu oke, di sini maka kita perkirakan dulu berapa kira-kira tekanan di bagian permukaan dari elemen fluida itu permukaan sebelah kiri sebelah kanan atas bawah samping juga ya nah, di sini kita gunakan bantuan direct tailor ya untuk memperkirakan bagaimana tekanan itu bervariasi ya direct tailor saya kira Anda pelajari di matematika teknik atau juga kalau Anda bisa mereview di playlist mata kuliah analisa numerik di channel ini saya juga berbicara sedikit tentang direct tailor skema gampangnya dari direct tailor ini ada di bagian kiri bawah jadi kita mempunyai tekanan sebesar P terus kita gunakan direct tailor kira-kira berapa tekanan di bagian titik yang berjarak delta Y per 2 dari jarak Y ini karena yang diketahui tekanannya adalah pada posisi Y dengan direct tailor ini maka kita bisa berkirakan bahwa perbedaan tekanan antara titik Y dengan titik Y yang disini disini berarti kan Y minus delta Y dibagi 2 yang sebelah kanan ini adalah Y plus delta Y per 2 itu perbedaan tekanannya besar ini DP per DY kali delta Y per 2 oke kalau kita terapkan ini ke elemen fluida yang bentuk balok ini maka di sebelah kiri itu kita mempunyai tekanan sebesar ini P minus DP per DY kali delta Y per 2 kali ini luasnya ya karena kita ingin menghitung gaya jadi ini tekanannya di sebelah kiri ya saya taruh ini tekanan pada posisi sebelah kiri supaya tidak terimakasih oh disini misalnya ini Y minus delta Y per 2 oke kalau tekanan ini kita kalikan dengan luas permukaan luas permukaannya yang sebelah kiri ini berarti dia delta X kali delta Z maka kita mempunyai gaya dari arah kiri gaya dari arah kanan dengan cara yang sama maka Anda mendapatkan ini P ditambah ya jadi kalau di sebelah kanan ditambah terus dikalikan luas permukaannya sama dengan luas permukaan sebelah kiri delta X kali delta Z kemudian ini adalah komponen gaya arah vertikal ya nah sekali lagi supaya tidak terlihat rame dari skemanya ini maka komponen gaya yang arah X tidak ditampilkan tapi Anda bisa masukkan di sini dengan cara yang sama ketika kita mendapatkan gaya arah Y dan arah Z oke setelah kita ketemu gaya-gayanya maka kita bisa terapkan persamaan gerak dari hukum Newton kedua nah disini kita sekali lagi menggunakan koordinat X, Z, dan Z yang bisa Anda nanti transform atau konversi ke persamaan vektor ya jadi yang arah X nya itu vektor satuan I arah Y nya vektor satuan J yang Z nya vektor satuan K oke pertama disini kita hitung dulu gaya permukaan resultan arah Y ya kalau disini kita hitung gaya dulu terus nanti baru kita masukkan di persamaan hukum kedua Newton skemanya tetap saya taruh disini di bagian atas saya perkecil ya ini adalah gaya resultan arah Y ya di delta F Y ini adalah gaya yang arah ke kanan dikurangi atau dibalance dengan gaya yang arah ke kiri ya ini kalau Anda sederhanakan nanti akan ketemu ini bahwa delta F Y itu sama dengan minus DP per DY ya ini gradien tekanan arah Y dikalikan delta X delta Y delta Z dengan cara yang sama maka Anda bisa mendapatkan DF pada arah X dan Z ini ya ini kalau Anda perhatikan bentuk persamaannya mirip kan ya yang membedakan hanya gradien dari tekanannya oke gaya permukaan resultan pada elemen fluida di sini Anda tinggal jumlahkan aja jadi delta Fx ditambah delta Fy ditambah delta Fz di sini kalau Anda formulasikan dalam bentuk vektor nanti akan mendapatkan ini bahwa delta Fs berlaku pada seluruh elemen pada seluruh permukaan dari elemen fluida delta Fs sama dengan delta Fx i ditambah delta f y c ditambah delta f z k nah di sini bersamanya bisa Anda bentuk bentuk dalam bentuk kompak di bersamaan 2.1 jadi Anda punya suku yang bisa Anda kurung terus dikalikan dengan volumenya delta x delta y delta z kalau Anda perhatikan suku yang di dalam kurung itu kan dia merupakan gradien tekanan gradien tekanan jadi dp per dx kali i ditambah dp per dy kali j ditambah dp per dz kali k itu bisa Anda tulis dalam bentuk kompak seperti ini ini sebagai del kalau di bahasa matematika itu merupakan operator gradien atau del oke bersamanya saya taruh lagi di bagian paling atas bahwa dp per dx kali vektor satuan i ditambah dp per dy kali vektor satuan j dan seterusnya itu sama dengan gradien dari tekanan disini lambang ini Anda bisa sebut sebagai gradien atau operator del dalam bahasa matematika gradien dari suatu variable atau besaran itu rumusnya mengikut ini nanti kalau Anda tertarik mempelajari fluida secara lebih detail maka bentuk gradien ini akan sering sekali dipakai dia akan sangat bermanfaat untuk menuliskan suatu persamaan itu dalam bentuk yang lebih sederhana jadi gradien dari suatu variable itu sama dengan d per dx dari gradien tersebut kali vektor i ditambah dan seterusnya itu dengan menggunakan bentuk gradien ini maka gaya permukaan resultan pada arah z itu bisa kita tulis dalam minus gradien tekanan oke koordinat z kalau anda perhatikan di skema ini dia adalah arah vertikal sehingga akan ada gaya tambahan berupa berat dari elemen fluida berat dari elemen fluida itu berarti kan masa kali percepatan gravitasi masanya itu rho kali volume nanti anda mendapatkan ini ini diremuskan dalam bentuk berat spesifik sekali lagi gamma itu sama dengan rho kali g kalau anda perhatikan kita mempunyai tanda negatif di situ karena berat itu arahnya ke bawah sehingga kalau menggunakan konvensi di koordinat ini bahwa z-nya ke atas itu positif maka gaya berat yang arah ke bawah itu berarti dia negatif oke sekarang kita terapkan hukum Newton kedua kita jumlahkan semua gayanya nanti dia harus sama dengan ini delta M kali A jadi eleman fridanya kecil maka masanya pun juga kecil dilambangkan oleh delta M oke sama hukum kedua dari Newton jumlah dari semua gaya itu sama dengan delta M kali A oke kalau anda masukkan komponen-komponen gayanya maka nanti anda akan mendapatkan ini bahwa delta Fs minus delta karena berat fluida itu sama dengan delta M kali A ya delta Fs itu semua gaya yang beraksi di permukaan permukaan dari elemen fluida tersebut atau kalau anda jabarkan dalam bentuk gradient tekanan nanti anda akan mendapatkan persamaan ini oke jadi disitu anda jabarkan bahwa delta M sama dengan rho kali V terus delta Fs nya anda jabarkan sebagai gradient tekanan kali volume nanti anda bisa sederhanakan lagi dengan menghilangkan semua delta delta nya itu delta x delta y delta z anda menghilangkan semua anda akan mendapatkan persamaan 2.2 persamaan 2.2 kalau meneritikan minus gradient tekanan minus gamma kali vektor K satuan vektor K itu arah vertikal itu sama dengan rho kali A nah persamaan 2.2 ini disebut sebagai persamaan gerak umum untuk suatu fluida yang tidak mengalami tegangan geser alias kalau dia bergerak sekali lagi gerakannya itu sebagai rigid body motion gerakan benda yang kaku tidak ada gerakan relatif antar molekul penyusun dari fluida tersebut disini nanti kita akan gunakan persamaan 2.2 ini untuk menentukan distribusi tekanan dari satu titik ke titik yang lainnya persamaan 2.2 ini sekali lagi dia persamaan umum jadi bisa anda terapkan untuk fluida yang diam atau fluida yang bergerak sekali lagi fluida yang bergerak dalam kondisi rigid body motion oke kita telah mendapatkan persamaan gerak umum dari fluida sekarang kita gunakan persamaan gerak umum fluida tersebut di slide sebelumnya persamaan 2.2 saya kira untuk menentukan variasi tekanan dari satu titik ke titik lainnya pada fluida yang diam untuk fluida dalam keadaan diam persamaan 2.2 saya taruh lagi di bagian atas ini itu bisa anda tuliskan jadi ini karena dia diam berarti tidak ada percepatan jadi suku di sebelah kanannya ini dia bernilai 0 sehingga anda mendapatkan persamaan ini bahwa gradient dari tekanan ditambah dengan gamma kali vektor satuan k itu sama dengan 0 itu kan negatif negatif karena di sebelah kanannya dia 0 anda bisa ubah menjadi positif positif kalau persamaan ini anda tuliskan dalam bentuk komponen komponen nya maka anda akan dapatkan persamaan 2 2 2 titik 3 disini delta p sorry dp dibagi dx tapi d nya itu pakai huruf yurani alias dia parsial itu sama dengan 0 kemudian dp per dy itu sama dengan 0 sementara dp per dz itu sama dengan minus gamma dari situ anda bisa lihat dengan jelas bahwa gradient tekanan itu berubah terhadap z saja dan perubahannya itu sebesar minus gamma sementara tidak ada perubahan tekanan pada arah x maupun arah y jadi disini bahwa tekanan itu hanya fungsi dari satu variable yakni variablenya z dimana z itu adalah posisi vertikal kalau kita berbicara tentang fluida berarti z bisa menyatakan kedalaman karena dia hanya fungsi dari satu variable maka d dalam bentuk huruf yunani yang merupakan suku apa ya melambangkan suku parsial jadi tekanan itu fungsi dari lebih dari satu variable maka anda bisa ubah anda ganti dengan D dengan huruf latin persamaan 2.4 jadi ini merupakan persamaan diferensial biasa jadi dp per dz itu sama dengan minus gamma nah persamaan 2.4 ini itu merupakan persamaan dasar untuk suatu fluida yang dalam keadaan diam dan dapat digunakan menghitung perubahan tekanan terhadap perubahan Z sekali lagi Z nya itu vertikal berarti kita bisa gunakan untuk menghitung perubahan tekanan dengan perubahan elevasi atau ketinggian atau kedalaman nah disini kalau anda perhatikan bahwa gradient tekanan itu hanya fungsi dari gamma hanya fungsi dari gamma disitu negatif gamma nah itu artinya apa bahwa tekanan dia akan turun tekanan akan turun seiring dengan kita bergerak ke atas ya bergerak ke atas menuju permukaan fluida kalau seperti itu ya nah disini kalau anda gambarkan dalam grafik Z dan P anda bisa mendapatkan hubungan seperti ini ya ya dp per dz nya kan minus gamma disitu sekali lagi kalau Z nya kita perbesar artinya naik ke atas artinya dia menuju ke permukaan ya permukaan dari fluida maka tekanannya akan turun ya terjemahnya seperti itu oke nah di persamaan 2.4 itu tidak mengharuskan bahwa gamma nya harus konstan ya gamma nya pun juga bisa bervariable ya bisa juga bervariable nah untuk fluida yang bergerak ya artinya A nya tidak sama dengan 0 maka variasi tekanannya biasanya lebih kompleks lebih kompleks dibanding dengan persamaan 2.4 ya nanti kita akan tinjau juga di babak berikutnya oke kembali lagi persamaan 2.4 itu merupakan persamaan perubahan tekanan terhadap kedalaman atau elevasi dan dia gradiannya sama dengan minus gamma nah sekarang akan kita tinjau beberapa kasus terhadap ini nilai dari gamma gamanya akan bisa konstan ataupun dia juga bisa berubah ya tinjauan pertama adalah untuk kasus fluida incompressible disini masa jenis dari fluida yang bersangkutan adalah konstan sehingga berat spesifiknya pun juga konstan oke persamaan 2.4 saya taruh di pojok kanan atas untuk kasus gamma konstan maka anda bisa selesaikan persamaan diferensial biasa ini dp tetap sebelah kiri dz anda pindah ke sebelah kanan terus karena gamanya konstan maka dia bisa keluar dari integral disini anda integralkan yang di kiri terhadap tekanan yang di kanan terhadap z jadi mulai dari titik 1 sampai titik 2 atau z 1 ke z 2 begitu juga tekanannya nanti dari p1 ke p2 kalau itu anda integralkan anda akan mendapatkan persamaan ini tau anda bisa tuliskan seperti persamaan 2 titik 5 disitu sebutkan bahwa p1 minus p2 itu sama dengan gamma kali z2 minus z1 p1 p2 itu adalah tekanan pada titik elevasi z1 dan z2 kalau anda perhatikan di bawah itu adalah skema dari posisi z1 z2 jadi disini kita mempunyai p1 p1 dengan elevasi atau tinggian z1 karena referensinya disini referensinya di titik 0,0 0,0 titik titik asal origin point oke kemudian tekanan di elevasi z2 berarti disini disitu bisa kita dapatkan bahwa p1 p1 dikurangi dengan p2 itu sama dengan gamma kali z2 minus z1 persamaan p1 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 p2 itu sama gamma kali h atau anda bisa tulis juga bahwa tekanan di posisi elevasi z1 itu sama dengan gamma kali h h itu z2 minus z1 ditambah p2 h ini diukur h ini diukur dari lokasi p2 kedalaman yang diukur dari lokasi p2 anda bisa perhatikan ini skemanya jadi h2 sekali lagi itu diukur dari titik p2 menuju ke titik p1 persamaan 2.7 itu merupakan distribusi tekanan dan dia juga disebut sebagai distribusi hidrostatik atau bisa disebut juga distribusi hidrostatis disini menunjukkan bahwa persamaan ini berlaku untuk fluida incompressible dalam kondisi diam dan disitu anda bisa lihat bahwa tekanannya itu bervariasi secara linier dengan kedalamannya anda lihat ini karena gamma konstan jadi P1 fungsi linier dari H berikutnya jika titik 2 itu adalah pada permukaan bebas atau interface antara fluida cair dan fluida gas maka tekanan pada titik 2 itu adalah tekanan permukaan bebas atau tekanan atmosfer persamaan 2.6 saya taruh di atas ini maka P2 sama dengan tekanan atmosfer anda bisa tuliskan sebagai P0 sehingga anda akan dapatkan persamaan ini disini kalau saya gambarkan skemanya di gambar bawah ini saya mempunyai titik 2 sebagai P0 P0 P nya kira-kira disini misalnya ini adalah P jarak ini antara permukaan dengan posisi P ini adalah H dari persamaan 2.6 saya tunjukkan lagi disini kita bisa tuliskan persamaan untuk H secara eksplisit yang merupakan fungsi dari P1 P2 dan gamma seperti tunjukkan ini H itu sama dengan P1 minus P2 dibagi dengan gamma H ini disebut sebagai head tekanan atau pressure head nanti kita juga banyak berhubungan dengan parameter head tekanan ini di babak berikutnya H ini merupakan ketinggian kolom fluida dengan berat spesifik gamma yang diperlukan untuk mendapatkan beda tekanan P1 minus P2 contohnya beda tekanan 10 PSI itu dapat dihubungkan dengan head tekanan sebesar 23,1 kaki untuk air dimana air mempunyai gamma ini 62,4 pound per kaki kubik atau dia equivalent dengan head tekanan sebesar 518 mm Hg disini kalau airnya kita ganti dengan air aksa atau mercury dimana gamma nya sebesar 133 kN per meter kubik gambar sebelah kanan bawah ini skema dari keterangannya bahwa untuk membuat beda tekanan sebesar 10 PSI jadi disini kita mempunyai referensi 0 terus disini kita mempunyai 10 pound ini sudah dikalikan dengan A sementara A nya itu ini 1 inci persegi jadi kalau anda mendapatkan tekanannya berarti PA dibagi A anda akan mendapatkan 10 pound per inci persegi atau 10 PSI disini untuk mendapatkan beda tekanan sebesar 10 PSI itu kita bisa gunakan cairan disini air dengan ketinggian kolom ini 23,1 kaki dan berat dari fluida air ini sebesar 10 pound berikutnya distribusi tekanan hidrostatik pada fluida incompressible dan homogen itu tidak dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk wadah atau container tetapi hanya oleh kedalaman dan berat spesifik fluida mengikuti persamaan-samaan sebelumnya bahwa P1 minus P2 itu sama dengan gamma kali H tidak ada parameter lain selain gamma dan H jadi kalau misalnya kita mempunyai wadah dengan berbagai bentuk dan ukuran asalkan asalkan kedalamannya itu sama maka tekanannya pun akan sama seperti tunjukkan di gambar ini kalau Anda bandingkan mulai dari kiri ke kanan seterusnya sampai paling kanan dia mempunyai bentuk wadah yang berbeda-beda diameternya pun juga bisa berbeda tetapi selama posisi A, B, C dan D ini sama tingginya terhadap referensi tertentu Anda bisa buat referensi terhadap permukaan ataupun referensi terhadap di bawah ini selama jarak terhadap referensinya itu sama tekanan di titik A itu akan sama dengan tekanan di titik B akan sama dengan tekanan di titik C akan sama dengan tekanan di titik D aplikasi dari prinsip tekanan hidrostatik pada fluida inkompresible ini adalah pada dongkrak hidrolik Anda yang punya pengalaman ganti ban mobil tentu Anda tahu bagaimana mengoperasikan dongkrak hidrolik ini gambarnya di sebelah kiri jadi ini biasanya Anda dekatkan di bagian komponen dekat dengan ban yang ini diganti karena nanti begitu Anda berikan tekanan di bagian sini ini biasanya nanti dihubungan dengan alat misalnya ada stang yang Anda masukkan di sini terus Anda bisa pompa pompa nanti dia akan naik di sini dengan prinsip tekanan hidrostatik itu kita akan mampu membangkitkan gaya yang besar sekali pada bagian ini sehingga nanti mampu untuk mengangkat mobil ke atas prinsipnya itu sekali lagi menggunakan tekanan hidrostatik bahwa sepanjang elevasi atau kedalamannya itu sama maka tekanannya akan sama di sini kita gunakan prinsip seperti yang kita tunjukkan di B jadi di sebelah kiri kalau misalnya saya taruh titik di sini dia akan mempunyai tekanan yang sama ya terlalu ini titik 2 dia akan mempunyai tekanan yang sama dengan titik 1 kalau tekanan titik 1 anda naikkan maka tekanan titik 2 pun juga akan naik karena tekanan kalau dikalikan dengan luas permukaan itu sama dengan gaya kalau anda perbesar permukaan pada titik 2 ini maka anda akan mendapatkan gaya yang lebih besar gaya F1 ini bisa anda bangkitkan dengan menggunakan manual dengan tangan anda anda pompa rasio antara A2 dengan A1 itu bisa anda perbesar mungkin bisa 10 kali 100 kali sehingga gaya yang dihasilkan oleh dongkrak itu bisa puluhan kali ratusan kali dengan demikian dia akan mampu mengangkat mobil ke atas mari kita lihat contoh berikut ini tentang hubungan antara tekanan dan kedalaman oke karena adanya kebocoran pada tangki penyimpanan bensin maka air masuk ke dalam ya ke dalam tangki tersebut seperti tunjukkan di gambar sebelah kanan disini karena ada kebocoran airnya masuk ke tangki karena masa jenis airnya itu lebih besar dibanding bensin maka airnya akan berada di lapisan bawah ya bensinnya di lapisan atas terus gravitasi spesifik dari bensin itu 0,68 ya kalau anda lupa apa definisi dengan SG spesifik gravity anda review lagi di bab 1 ya oke pertanyaannya tentukan tekanan pada interface antara bensin dengan air dan juga tekanan di bagian dasar dari tangki tersebut terus satuan yang diinginkan untuk tekanannya adalah pon per kaki persegi dan pon per inci persegi terus juga sebagai ini pressure head in feet of water jadi dalam bentuk head tekanan dengan satuan kaki terus fluidanya fluida air oke mari kita lihat solusinya oke kemudian fluidanya tentunya diam disini maka distribusi tekanannya adalah distribusi tekanan hidrostatik dan kita bisa gunakan rumus ini rumus bahwa P sama dengan gamma kali H ditambah P0 disini P0 merupakan tekanan di bagian permukaan bebasnya permukaan bebasnya ini seperti ditunjukkan ini saya pakai warna purple ini permukaan bebasnya ini oke jadi kita bisa tuliskan bahwa P1 itu sama dengan SG kali gamma dari air ditambah P0 P1 itu titik di interface kalau Anda lihat di gambarnya itu dia di interface antara bensin dan air disini yang di atas itu kan bensin di atas bensin diketahui bahwa SG dari bensinnya itu 0,68 untuk menghitung gamma dari bensin SG-nya Anda kalikan dengan gamma dari air disini hanya diketahui 17 inci sorry 17 feet terus P0 Anda bisa hitung juga atau Anda lihat di tabel terus gamma dari airnya itu 62,4 pound per kaki kubik kalau Anda masukkan angkanya angka Anda ketemu ini bahwa P1 itu sama dengan 721 ditambah P0 dengan satuan pound per kaki persegi oke disini kalau kita gunakan P1-nya sebagai tekanan gauge ya pressure gauge maka Anda bisa set P0-nya sama dengan 0 sehingga P1-nya akan ketemu 721 pound per kaki persegi kalau Anda konversi ke inci per inci persegi Anda bagi dengan 144 karena satu kaki persegi itu sama dengan 144 inci persegi ketemu ini oke terus kalau kita ingin nyatakan P1-nya ini dalam bentuk head tekanan air yang Anda bagi dengan gamma dari air nanti ketemu ini 11,6 kaki oke berikutnya kita hitung tekanan di bagian dasar itu titik 2 ya P2 Anda bisa lihat dari skemanya bahwa kedalaman atau jarak elevasi dari interface antara bensin dan air dengan bagian dasar itu 3 kaki oke kemudian kita bisa hitung P2-nya P2-nya berarti P1 ditambah dengan itu gamma air dikalikan dengan 3 kaki Anda masukkan angkanya akan ketemu ini 908 kaki 908 pound per kaki persegi terus Anda ubah ke per inci persegi dibagi dengan 144 terus yang terakhir Anda bagi dengan gamma dari air untuk mengkonversi tekanan ini ke head tekanan dari air jadi Anda review lagi kalau masih bingung Anda review di slide-slide sebelumnya terus balik lagi ke contoh soal ini kalau masih bingung lagi Anda bisa kirim email kita bisa berdiskusi lebih detail tentang contoh soal ini kasus berikutnya adalah untuk fluida kompresibel fluida kompresibel ini umumnya diaplikasikan untuk fluida fasa gas seperti udara oksigen nitrogen dan seterusnya disini untuk fluida kompresibel masa jenis dari gas tersebut bisa berubah secara signifikan dengan adanya perubahan tekanan dan temperatur kita tetap bisa menggunakan persamaan 2.4 ini untuk mengetahui bagaimana tekanan itu berubah di dalam fasa gas sebelum ke situ kita bisa tinjau bahwa umumnya berat spesifik dari fasa gas itu jauh lebih kecil dibanding dengan berat spesifik dari fasa cair sebagai contoh Anda bisa gunakan tabel di appendix Anda bisa hitung juga bahwa untuk udara itu pada ketinggian permukaan air laut temperaturnya misalnya 60 derajat Fahrenheit itu berat spesifiknya 0,0763 pound per kaki kubik sementara berat spesifik air pada kondisi yang sama itu 62,4 pound per kaki kubik Anda bisa rasiokan perbedaannya jauh sekali karena berat spesifik dari gas itu umumnya kecil sekali dengan menekan persamaan 2,4 itu bahwa gradient tekanan yang merupakan fungsi linear atau berkorelasi linear dengan berat spesifik berat spesifik di situ kita bisa katakan bahwa gradient tekanan untuk fasa gas itu kecil sekali dibanding dengan gradient tekanan pada fasa cair untuk situasi di mana beda ketinggian itu besar sekali sehingga gradient tekanannya pun juga tidak bisa diabaikan disini variasi berat spesifiknya perlu diketahui untuk menyelesaikan persamaan 2,4 untuk kasus di mana misalnya beda ketinggiannya besar jadi dz-nya itu besar sekali dan dengan demikian kita tidak bisa mengabaikan perubahan tekanannya maka untuk menyelesaikan persamaan 2,4 kita perlu tahu bagaimana berat spesifik itu bervariasi kita bisa gunakan misalnya dengan contoh sederhana menggunakan ini persamaan gas ideal P sama dengan Rho RT disini dengan persamaan gas ideal itu maka anda bisa substitusi gamma gamma itu kan sama dengan Rho kali G terus Rho nya bisa anda substitusi dengan persamaan dari gas ideal itu disitu Rho itu sama dengan P dibagi RT jadi P kali G dibagi RT oke dengan persamaan gas ideal itu anda mendapatkan persamaan itu DP per DZ sama dengan minus G kali P dibagi RT ini kan persamaan diferensial biasa order 1 anda bisa selesaikan dengan berbagai metode salah satunya dengan metode separasi variable kalau anda sudah lupa anda review lagi pelajaran matematika teknik atau kalkulus di tingkat pertama yang diajarkan dengan separasi variable itu artinya variable tekanannya anda kumpulkan di sebelah kiri variable DZ anda kumpulkan di sebelah kanan terus anda integralkan nanti anda akan mendapatkan persamaan 2.9 di situ diasumsikan bahwa konstanta gas R dan percepatan gravitasnya itu konstan maka dia bisa keluar dari tanda integrasinya jadi integral dari P1 ke P2 DP per P itu kan sama dengan len len P2 dibagi P1 sama dengan minus G dibagi R integral dari Z1 sampai Z2 DZ dibagi T meskipun anda bisa asumsikan percepatan gravitasnya konstan di persamaan 2.9 di slide sebelumnya anda harus gunakan nilai percepatan gravitasi yang akurat disini tergantung pada ketinggian berapa maka anda harus ambil nilai percepatan gravitasnya yang sesuai misalnya kalau di kasus tadi Z1 nya 10.000 terus Z2 nya 20.000 maka anda bisa ambil percepatan gravitasi pada titik tengah-tengah 15.000 kaki disini percepatan gravitasi yang harus anda ambil ini 32,128 kaki per detik kuadrat ini tabel C1 di bagian akhir dari buku yang C1 nya untuk satuan British atau satuan Inggris kemudian tabel C2 nya itu untuk satuan SI yang nanti umumnya dipakai oleh teman-teman di Indonesia jadi sekali lagi kalau misalnya integrasi itu dilakukan antara Z1 misalnya 10.000 Z2 nya 20.000 maka G nya bisa anda ambil yang tengah-tengah yaitu pada titik misalnya ini 15.000 meter nah disini G yang anda harus masukkan di persamaan tadi adalah 9,761 meter per detik kuadrat untuk menyelesaikan distribusi tekanan pada fluid compressible dengan persamaan 2.9 atau lagi di bagian atas ini maka kita harus tahu bagaimana temperatur itu berubah terhadap Z karena di suku yang ini kita mempunyai integral di Z per T jadi kita harus tahu bagaimana temperatur itu berubah atau bervariasi terhadap Z kita bisa mengambil contoh yang sederhana misalnya kalau T nya konstan sama dengan T0 maka T nya bisa keluar dari integral anda tinggal integralkan DZ nanti akan ketemu persamaan ini 2.10 ini misalnya untuk kasus temperatur konstan atau kasus isothermal anda bisa juga gunakan korelasi korelasi yang lain misalnya bukan isotermal misalnya untuk kasus temperaturnya fungsi tertentu dari ketinggian bisa anda buat curve fitting dari tabel C2 misalnya bisa juga anda masukkan disitu nanti anda akan lihat bahwa ternyata pengaruh dari korelasi temperatur itu minor kecil di gambar bawah itu menunjukkan grafik antara rasio tekanan terhadap ketinggian untuk 2 proses yang berbeda pertama untuk kasus isotermal yang kedua kalau diasumsikan dia incompressible anda bisa lihat disitu bahwa perbedaan hasilnya itu tidak terlalu besar sekarang mari kita lihat contoh berikut ini ini untuk kasus variasi antara tekanan dan ketinggian fluidanya incompressible dan isotermal disebutkan disini bahwa pada tahun 2010 gedung tertinggi di dunia itu namanya Birch Khalifa dia di Uni Emirat Arab ketinggiannya dia sebesar 2717 kaki atau 828 meter pertanyaannya ada dua disini yang A estimasi rasio tekanan pada puncaknya pada 2717 kaki terhadap tekanan pada bagian dasar terus disini diasumsikan bahwa udaranya pada temperatur konstan 59 derajat Fahrenheit yang B bandingkan hasil perhitungan dari A itu dengan yang diperoleh jika diasumsikan udaranya itu incompressible gamma nya 0,0765 pound per kaki cubic pada ini tekanan atmosfer 14,7 PSI oke solusi yang A karena dia isotermal kita gunakan persamaan di slide sebelumnya persamaan 2.10 ya ini persamanya bahwa P2 dibagi P1 sama dengan eksponen dari itu minus G dan seterusnya Z1 minus Z2 nya itu ketinggian dari gedung ya G nya ada R nya untuk udara ada T0 nya tadi 59 anda harus ubah ke Rankin ya disini terus anda hitung nanti ketemu ini rasio nya 0,906 ya jadi tekanan di atas itu sekitar 10% lebih kecil dibanding tekanan di bagian bawah di permukaan bumi oke yang B kita ulangi perhitungan tekanan itu dengan asumsi bahwa udaranya incompressible ya dengan disini kita bisa gunakan persamaan 2.5 ya incompressible berarti persamanya mirip dengan yang kita pakai untuk fase cair untuk air dan seterusnya ya P2 dikurangi P1 sama dengan minus gamma kali H tadi ini persamanya oke disini kita ketemu ini rasio nya 0,902 ya kalau anda perhatikan kan gak terlalu beda jauh ya yang A itu udara nya isotermal rasio nya 0,906 kalau kita asumsikan udara nya incompressible rasio nya 0,902 tapi berikutnya adalah kondisi atmosfer standar persamaan 2.9 satu lagi disini itu dapat kita gunakan untuk mengetahui variasi tekanan di permukaan bumi ya nah disini untuk mendapatkan solusinya itu kita perlu kondisi standar ya standar yang digunakan sebagai referensi Amerika sendiri dan ini dipakai di Indonesia itu menggunakan kondisi atmosfer standar yang mengacu pada kondisi yang diidealkan yang merupakan rata-rata tahunan kondisi di atas bumi pada garis lintang di tengah-tengah nah nilai kondisi standarnya ditunjukkan di tabel ini ya jadi untuk kondisi standar pada permukaan air laut itu temperaturnya 15 derajat celcius atau 288,15 tekanannya itu 1 atmosfer 101,33 biasanya kalau ingin lebih detail 101,325 ya kilopascal ini masa jenisnya ini berat spesifik dan ini viskositasnya yang sebelah kanan itu sama tapi untuk satuan british ini yang dipakai umumnya sebagai standar dalam menentukan misalnya berapa tekanan pada ketinggian tertentu ya kita mengacu pada kondisi standar ini kemudian untuk profil temperatur grafik ini bisa digunakan ya disini menunjukkan bagaimana temperatur berubah terhadap ketinggian atau altitude ini satuannya kilometer ya dimulai dari ketinggian di atas permukaan air laut 0 itu temperaturnya sekitar 15 derajat celcius kemudian sampai pada ketinggian ini kira-kira sebelah oh ini 11 kilometer temperatur itu bervariasi secara linier dengan ketinggian ya ini sepanjang lapisan troposfer ya temperaturnya bervariasi secara linier kemudian masuk ke lapisan stratosfer temperaturnya konstan sebesar itu minus 56,5 derajat celcius terus bergerak ke atas temperaturnya naik lagi sampai ini datanya ditunjukkan ketinggian 47,3 kilometer ya di sampingnya juga ditunjukkan data-data tekanan ya sebelah kanan itu menunjukkan contoh-contoh kasus dimana mereka beroperasi ya di permukaan bumi ya tentu banyak sekali kasus-kasus yang beroperasi di ketinggian sekitar mungkin 1 kilometer kemudian pada ketinggian taruhlah disini 10 kilometer kita mempunyai pesawat-sawat jet komersial ini ketinggiannya sekitar 10 kilometer di atas permukaan bumi operasi dari pesawatnya terus lapisan ozon itu disini ya jadi pada ketinggian 30 kilometer di atas permukaan bumi kemudian meteor itu biasanya di setar ini terus ada aurora terus paling tinggi disini ini pada ketinggian 300 kilometer itu space shuttle untuk kasus misalnya pada lapisan troposfer bisa Anda lihat lagi di grafik ini bahwa temperaturnya bervariasi linier terhadap ketinggian maka kita bisa me formulasikan persamaan misalnya dengan curveting atau metode lainnya untuk mendapatkan bagaimana temperatur itu bervariasi terhadap ketinggian contohnya ini bentuknya persamanya adalah persamaan 2.11 bahwa T sama dengan TA dikurangi beta kali Z TA itu temperatur pada referensi 15 derajat Celcius Z sama dengan 0 terus disitu betanya itu sekitar 0,0065 Kelvin per meter dengan persamaan 2.11 itu kalau Anda substitusikan ke persamaan 2.9 maka Anda bisa selesaikan untuk mendapatkan bagaimana tekanan itu bervariasi terhadap ketinggian persamaan 2.12 PA PA itu pada permukaan air laut jadi Z sama dengan 0 Anda bisa ambil referensi di tabel sebelumnya 101,3 kilopascal atau 14,7 psi atau 1 atmosfer terus ini R yang bisa Anda pakai untuk satuan SI ini untuk satuan British jadi dengan persamaan 2.12 Anda bisa mendapatkan bagai nilai tekanan yang merupakan fungsi dari ketinggian dari permukaan bumi tabel C1 ini telah tunjukkan tadi di slide sebelumnya untuk persamaan gravitasi itu juga mengandung parameter-mater lain yang merupakan fungsi dari ketinggian yang C1 ini untuk satuan British ini temperatur terus ini data tekanan data masa jenis yang terakhir adalah data viskositas dinamik yang C2 itu untuk satuan SI misalnya kalau ketinggiannya 20.000 meter atau 20 kilometer itu temperatur dari udaranya itu minus 56,50 terus masa jenisnya di sana itu hanya ini 0,08891 kilogram per meter kebik 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 kebik